Terima kasih masih di Kompas malam bersama saya Bario Sarong. Saudara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk lebih banyak bekerja daripada Omon-Omon. Bicara keberlanjutan Presiden Prabowo juga bersafari menemui Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Apa saja makna dibaliknya? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk lebih banyak bekerja daripada sekadar Omon-Omon terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bicara keberlanjutan Presiden Prabowo juga menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Apa saja makna dibaliknya? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Dalam pidatonya saat menghadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional Presiden Prabowo Subianto menegaskan ingin membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi di masa kepemimpinannya. Presiden bahkan meminta pihak-pihak yang tak mau bekerja sama dengannya mewujudkan pemerintahan bersih untuk minggir. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu, saya bertekad saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo! Yang tidak mau bersama saya, pinggir! Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti Menteri Kabinet Merah Putih dan jejarannya untuk mengawasi penggunaan anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga. Prabowo meminta para menteri untuk mengawasi anggotanya agar lebih banyak bekerja daripada sekadar bicara alias omon-omon. Tidak menggunakan anggaran untuk kegiatan seremonial seperti seminar hingga studi banding ke luar negeri, Prabowo menekankan anggaran semestinya digunakan untuk aksi konkret seperti patungan 100 ribu rupiah per bulan untuk membelikan baju sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan. Kalau menyisikan 100 ribu rupiah sebulan, itu berarti anak, satu anak sekolah. Jadi ini real, saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing yang bisa 100 ribu, 100 ribu. Yang bisa 500 ribu berarti 5 anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Yang juga jadi perhatian Presiden Prabowo adalah bersilaturahmi dengan Presiden terdahulu. Prabowo menemui Presiden ketujuh, Joko Widodo, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu 3 November 2024. Dalam kesempatan itu, keduanya pun makan malam bersama di wedangan, tempat dulu Prabowo menerima dukungan dari relawan Gibran Rakabumingraka. Saat ditanya apa yang dibahas dalam pertemuan itu, Prabowo hanya menjawab soal makanan yang mereka santap. Tak ada agenda politik. Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Hasilnya gimana, Pak? Wah, enak banget. Ada soal belikada, Pak? Ada soal belikada, Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Ini sengaja datang bertandang ke Pak Jawa. Dalam akun Instagramnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bilang, senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia, ujar Jokowi. Pihak istana menyatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo merupakan pertemuan dua sahabat. Tidak ada agenda khusus atau agenda politik dalam pertemuan itu. Pertemuan dua sahabat saja. Pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman. Tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah membantah isu kerenggangan hubungan keduanya. Tetapi yang pasti dengan adanya dua pertemuan tokoh ini itu membantah spekulasi bahwa hubungannya merenggang setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden. Itu yang pasti. Kalau soal apakah ada pembicaraan berkaitan dengan isu-isu kekuasaan itu semua spekulasi. Tetapi pertemuan itu tidak mungkin terjadi kalau hubungan keduanya tidak baik. Jadi dengan adanya pertemuan tersebut itu artinya membantah banyak spekulasi juga yang sebelumnya beredar bahwa Pak Jokowi tidak lagi mendapat tempat di hati Pak Prabowo setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden. Buktinya Pak Prabowo menyempatkan diri untuk datang ke Solo. Dan lagi-lagi kalau kemudian muncul spekulasi seolah-olah Pak Prabowo nanti akan berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pertaya, habis ini Pak Prabowo pasti menemui Presiden yang lain. Sehari setelah bertemu Presiden ke-7 Jokowi, Presiden Prabowo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor. Pertemuan Presiden Prabowo dan SBY di Cikeas Bogor berlangsung tertutup pada Senin malam. SBY menyambut Prabowo setiba dikediamannya dalam dokumentasi yang diperoleh Kompas TV tanpa keduanya saling berdiskusi. Oleh tuan rumah, Prabowo dijamu makan malam salah satunya menu nasi goreng. Visi besar pemerintahan Prabowo Gibran harus bisa diterjemahkan secara tepat dan cepat oleh para pembantu Presiden di Kabinet. Bungan baik antar pemimpin bangsa lintas masa pun diperlukan. Tak hanya soal keberlanjutan, tapi harus tetap dalam koridor menjaga demokrasi. Fizka Klarissa, Anggime Indarwan, Kompas TV, Jakarta.